Pertama, Bagaimana kita menara rapatipa? Kita bisa berdasarkan Rasulullah mengutus menara, Mereka mau berdasarkan menara, Mereka mau berdasarkan menara. Saya ini menara, Mereka mau mengerti, Saya ini tidak menara, Speakernya tidak menara, Mereka mau berdasarkan. Pertama, Makanya jadi perdebatan dalam Adab Safiye, Perdebatannya lama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu, Yang penting orang 40 dengar, Atau yang penting adalah khutbah memperdengarkan. Jadi itu beda. ulama itu berpikir sampai berpikir, sehingga berpikir, sehingga berpikir saya berpikir, berpikir berpikir, terus berpikir berpikir ilmu terlambat, berpikir bantah ulama sehingga berpikir ulama mulai kalau senang harus debat ulama-ulama ini lucu-lucu debat, makanya dulu abahnya Syed Muhammad itu abahnya Syed Muhammad itu, Syed Alawi, itu pertama kali menangi ada mukab birus saud, ada mik, ya mik seperti ini ulama-ulama Mekah janggal, ini sahabah jumatan di khutbahi pak mik, karena syaratnya makmung itu mendengarkan suara khotib, padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih, kan gak mungkin bunga-bunga sudah ada mik, berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker bukan suara khotib, andekan tanpa mik kan gak ter dengar mulai kontroversi, sahabah tidak sah terus Syed Alawi, abahnya Syed Muhammad bilang kalau orang gak bisa melihat kecuali pakai kacamata itu akat baiknya sahabah karena kalau sah berarti dia yang melihat itu dia, tapi pakai kacamata pun kalau kacamata yang dicopot dia bisa melihat oh ya, tidak berarti enak dia jadi orang yang gak pernah maksiat karena melihat perempuan dimana-mana juga dianggap gak melihat mulai ada santri beli, menurut orang wajah jadi orang wajah oh, perkara ini tidak ada orang wajah, tapi dianggap gambarnya orang wajah berarti orang kacamata tidak tahu maksiat tapi cara saya tidak tahu maksiat karena dia kalau marun itu jual belinya tidak sah terus berarti makan barang haram terus ya itu kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa berarti kalau dia jual beli juga tidak sah berarti kalau makan haram jual belinya tidak sah terus semenjak itu ulama-ulama wahadi mulai mentoleransi ya sudah gitu aja kok repot sudah anggap apa? sah pakai kacamata apa? sah dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu terus ada perdebatan lagi sekarang kesunatan jawab adzan apa? jawab suara mu'adzin loh, siapa-siapa? mulai bingung itu sama bernayor atau ngaji kalau suara mu'adzin sekarang ada mejid modern terutama kalau romantan kalau gue bilang apa yang makan, disetel aja radio kalau ada mu'adzin itu ada radio? disetel, adzan itu ada sunatan jawab kalau ada mu'adzin ini? mau rekaman? adzan tidak ada yang pikir itu ada yang kaya di daerah sarang biasa kalau ada adzan di mejid apa-apa radiusnya akan satu kilo ngaji di terus alasannya ini sudah suara mu'adzin andaikan tidak pakai speaker kita tidak dengar ya dianggapnya tidak dengar, tenang saja saja karena sekarang itu repot tapi kalau melihat adzan itu kalimat yang sakral mendengar kalimat sakral misalnya saya tanya, sunatannya itu mendengarkan bacaan Qur'an atau mendengarkan pembaca Qur'an? bacaan Qur'an, kamu yakin kan kalau rekaman Qur'an didengarkan sunat? sunat, padahal tidak ada yang bacaan karena yang sunat mendengarkan bacaan Qur'an bukan membaca bukan mendengarkan pembaca Qur'an terlalu lama kamu pikirkan tidak ada orang pusing kamu mikir rapat, kamu juga boleh orang soal kamu panggilan itu, kamu buka toko musibah, musibah mikir tenang-tenang, konsumennya mau takut kamu berkongsi buka, kamu berlari jangan berlari, jangan berlari, jangan berlari jangan berlari, jangan berlari, jangan berlari, jangan berlari, jangan berlari tapi kalau tidak ada yang itu, ada yang nampak gila itu semua itu kitab hutan, misalnya musim aku hutan ini berlari, tapi hutan itu artinya musim, merah ke Desember kean-kean itu, daerah kita sudah pinter kerja istri ya, musim utam, itu tidak kira orang-orang ahli falak, itu musim juga tidak, ampun, ada yang disini yakin keluar dari saya itu menyayangi jadi saya melihat melihat diri saya itu jadi saya akan berkata jadi orang yang melihat saya ampun ampun, saat ini begini saya tidak mengisim teman-teman izim maksudnya wah, saya sudah pintar jadi saya tidak mengkritik terus orang yang menyalam itu, saya tidak mengkritik tidak sekali ada di hari ini, hari itu ingin mudah, kira-kira hutan ini selesok, istri arak seneng nanti kan rinanya hutan karena dia raliyah, segera istri arak, ya hutan juga walaupun dia masih belajir ya kalau nabi-nabi-nabi bisa ngatur malaikat itu hutan walaupun ini malaikat nabi-nabi yang paling dibuat itu seletakan malaikatnya jadi ketika nabi khutbah orang-orang dari Rasulullahосulullah untuk rasulullah berusak karena hutan seperti ini nabi tangannya diangkat di hutan, malekat bagian hutan bingung apa, langsung hutan saat itu juga cuma ini sobat malekat itu karena nabi ngutus hutan, hutan terus sampai seminggu menurut instruksi, stop malekat itu repot dengan malekat akhirnya saya rusak kekeringan tapi rusak, menurut sapi, tidak ada yang ada yang ada yang ada jemaat berikutnya ya rasulullah halal katil amal, ini rusak kekeringan tapi kebantaran banjir akhirnya nabi ngutusin di londok langit mengatakan abu khanifah itu menolak sholat istisqa dia bilang ketika nabi dulu itu tidak istisqa cukup sambil khutbah beliau itu tapi nabi mandi merasa istisqa, merasa lapangan berasal, menurut sapi, nabi yang menandingi nabi itu nah kita kan akhir-akhir rahmatnya ada ilmiah di dewa, ini masih ada musim ya tidak sabar, jangan maaf, jujur ya ada musim soef, robi, khorif musim itu tidak sekalian ya sekalian khorif, khorif, robi, sita, sawif orang rendang ada orang ketiga Semih, orang Eropa Mareng ya Seropi, labah, sita musim hujan, soef musim ketiga Dibanggir, jadi kiai itu anggil Mulanya ulama-ulama saat ini sering berdebat ngomong Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotiknya memperdengarkan Makanya suara mu'adzim itu kita menjawab suara mu'adzim atau suara speaker Karena kalau sekarang rusak raba Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara mu'adzim Sejauh mendengar suara mu'adzim Asumsi yang mu'adzim itu di menara yang tinggi Suara itu tidak bising Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter Tidak ada 1 kilo, Pak Tidak ada yang berhenti, kan? Sebenarnya suara itu tidak berhenti terlalu kecil Krumu, mereka tidak tahu sistemnya apa Apa orang yang krumu kecil wajib Jumatan di tempat situ? Orang di situ yang memperdengarkan telungkilo nyerang daerah lain Apa orang yang mengikirkan itu? Tidak ada yang berhenti Di satu kali itu menara apa tipe? di sini, Rasulullah jadi menara Sebab itu mereka unique tidak menara-menara kudus Harus itu monek Saya punya nama Mendatiklah jangan masukской Pada alternate Saya tidak usah Menara kudus hanya dileg clay Melanggar Yangבע yang dileg zam Enlight speaker yang di luar, berdukanya ini harus ditutup itu maka ini adalah Al-Hukmu Yaduru Ma'ilatihi Wujudan wadahman, hukum itu tidak masalah hukum-hukum sosial itu berubah sesuai alasannya alasan wujud, alasan orang karena ini tidak menurut modern apa yang dialami zaman Nabi itu itu berubah berubah sesuai alasannya, maksudnya Al-Hukmu Yaduru Ma'ilatihi Wujudan wadahman, hukum itu bisa berubah ini adalah kesunatan menara, mereka berada di mu'adhin saya ingin menaranya, berada apa? berada apa? speaker mu'adhin ini cukup saya ingin menerima film-film Mekah ini adalah Bilal di sana pertama, Mekah ini berada di menaranya Bilal berada apa? gimana itu berada apa? apa nama ini berada apa? yang sangat sesuai alas untuk mengambil ini yang tinggal di sini ini seperti itu, SBA kita tidak sama seperti yang di film 시험 saat ini setelah yang kafir memasuk Islam, tapi seperti itu sombong supaya itu Bapak kusmati layarohadalhuropa Ya seadal kak, orang roh gagak irengin munggai kak. Channel yang membahas informasi, motivasi, islam. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Tiandra Altifari.